Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas laut 3,25 juta km persegi dan 2,55 juta km persegi zona ekonomi eksklusif. Dengan luas tersebut, Indonesia mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang besar. Salah satu sektor pada pembangunan nasional adalah di bidang perikanan. Maka dari itu, penyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Halo Sobat Maritim, perkenalkan nama ku Widian Rufati Dina atau Akrab dipanggil dengan nama Dina. Saat ini aku berusia 18 tahun. Aku berasal dari Kabupaten Wonokiri, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan ikan di Wonokiri. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai pelelangan ikan. Jangan lupa disimak ya! Nah, awalnya pelelangan ikan di Wonokiri berasal dari petani ikan dan nelayan. Dengan target pelelang adalah pengepul ikan yang berasal dari luar daerah. Awal mula pelelangan dimulai dari skala kecil. Sejak awal 90-an sampai awal 2000, petani ikan belum paham mengenai pasar ikan dan hanya dijual ke pengepul luar. Tetapi pada awal tahun 2000, warga sekitar mulai paham mengenai pasar ikan. Nah, mulai saat itu, petani memulai penjualannya ke warga sekitar dan baru diberikan ke pengepul luar. Mulai tahun 2000-an, pengepul luar tidak bisa melelang ikan dari petani ikan, tetapi harus melewati warga sekitar. Karena sulitnya akses ke tangkapan nelayan. Mulai tahun 2020, atau saat terjadinya pandemi, pelelangan ikan di Wonokiri menghilang dan dijual melalui perorangan saja. Nah, melalui penjualan perorangan, maka terdapat banyak variasi harga yang akan dijelaskan oleh Bapak Iswanto. Oke, ini saya jelaskan dari ikan yang paling murah ya. Ya. Yang model begini, ini lukas, tawes, atau dibilang putian, neceranya 12 ribu per kilo. Betul. Kalau untuk ini patin, patin neceranya sementara 25. 25? 28. Kalau ini ikan gabus, antara 55 sampai 65. Nah, ini nilam merah, standar sekarang 33. Lalu itu ikan sengaja, yang lainnya belum muncul. Kalau yang lain ada apa aja? Antara ada ikan sogo. Ikan sogo kadang ketambah. Sogo itu sekitar 25 sampai kemur. Ikan sogo kan ikan lokal, mbak. Tangkapan, jadi jarang ada. Dan ini wakil enak juga, tapi barangnya jarang ada. Padahal kecampuran ada ikan emas. Ikan emas itu paling nilai 2 ribu. Ikan emasnya apa yang dibilang, bro? Nah, ini dibilangnya karper. Tapi ini paling laku ya nilai, mbak. Di bakat kok ada yang lain. Nah, teman-teman. Di sini saya akan bertanya-tanya dengan nelayan ikan di sini. Selamat pagi atas nama bapak Shaloh, pak. Nanti, nanti abdulillah. Kalau boleh tahu, cara penangkapan ikan di sini itu bagaimana, pak? Begini, pak. Cara penangkapan ikan, kita pakai jaring. Jaring ini ukuran beda-beda, pak. Tentang ukuran jaring itu apa mempengaruhi tentang hasil penangkapan, pak? Iya, pak. Mempengaruhi. Kita jaring terlalu kecil, itu bisa kena semua. Dapatan banyak. Nanti kan dilarang, pak. Oh. Gitu, pak. Namanya jaring kecil, ukuran 2 ini, itu dilarang. Dilarang-dilarang nggak boleh. Oh, begitu. Bikin habis dipit. Jadi, kalau begitu, rata-rata penangkapan ikan di sini itu berapa, pak? Bergantung, pak. Kita kalau pasang jaringnya lebih banyak, kita juga lebih banyak. Tapi mudahnya juga lebih banyak, pak. Oh, iya. Banyak jaring. Jaring dipakai paling 1-2 minggu dah. Ganti, pak. Kalau kita kalau pasang jaring, untuk sementara ini paling 5-10 kg. Di pagi. Jadi, sore kita pasang, Nah, kira-kira begitu teman-teman mengenai penangkapan ikan di Wonogiri. Nah, omong-omong tentang hasil penangkapan ikan di Wonogiri, kalian kepo nggak sih mengenai pemotongan ikan di Wonogiri? Simak terus ya videonya. Nah, kira-kira begini cara pemotongan ikan di Wonogiri. Setelah melihat proses pemotongan ikan, kalian tahu nggak sih apa aja yang dapat diolah dari ikan yang ditangkap tadi? Contohnya yaitu ikan yang digoreng hingga menjadi crispy. Masyarakat setempat menyebutnya dengan wadir goreng. Nah, olahan ikan yang paling terkenal di Wonogiri adalah nila bakar. Pengelolaan ikan tersebut dikarenakan di daerah pesisir Kabupaten Wonogiri, masyarakat setempat mayoritas bermata pencaharian, nelayan, dan berdagang. Kabupaten Wonogiri memiliki potensi perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, masyarakat setempat belum dapat mengelola potensi tersebut dengan baik. Maka dari itu, perlu diadakan program pembinaan di bidang potensi perikanan di Kabupaten Wonogiri. Nah, itu dulu penjelasan tentang pengelolaan ikan di Wonogiri. Saya Dina pamit undur diri, salam sejahtera, salam maritim!